Hai sahabat Laksana, bertemu lagi bersama saya Andara. Hari ini akan ada acara spesial yaitu Cerdas Cermat Laksana. Channel Laksanabes, kalau pakai nanti di edit juga kan? Priwoknya itu gak kuat, ehh! Halo Pak Antoni Steven dari Sumber Alam. Ya selamat malam Mbak Andara. Aduh, terima kasih loh, ada Pak Sani. Sama-sama, Bocan. Halo Pak Teddy Rusli. Halo Bu Andara. Terima kasih loh Pak, ini jarang-jarang kita dapat tamu. Jadi hari ini Bapak mau di duel nih, sama Pak Sani dari San dan Pak Teddy dari Sinarja ya. Menurut Bapak kira-kira Bapak yakin menang gak? Ya saya tetap harus, tetap harus pede lah. Saya pasti selalu harus menang di setiap peperangan. Ini gak ada remedi ya. Wah, kayaknya betul-betul nih. Kayaknya saya gampang lupa kok. Ya harus yakin loh. Oke. Nomor satu, apa nama tol di Jawa? Trans Jawa. Nama tol Trans Jawa. Tol Trans Jawa. Nomor dua, sebutkan tiga nama produk bus buatan Laksana. Nukleus. Tiga. Satu-satu tol. Nukleus, legasi, discovery. Legasi, discovery, proteus. Legasi, nukleus, proteus. Tiga. Dijawab dengan jujur. Siapa nama pengusaha bus yang paling ganteng se-Indonesia? Kurnia Lesani Adnan. Kurnia Lesani Adnan. Priwoknya itu gak kuat. Uh! 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 Udah Sani aja deh. Kurnia Lesani Adnan. Tiga nama kota di Provinsi Jawa Barat. Tiga nama kota? Tasik Malaya, Bogor, Merak. Eh, Jawa Barat ya? Bandung dong. Merak mah ikut Banten itu nanti. Bandung, Cirebon, Tasik Malaya. Bandung, Tasik, Ciamis. Pilih ketemu siapa nih, Pak Stefan atau Pak Alvin? Saya ketemu yang adanya. Kadang-kadang dua adanya belum tentu ada. Wah, ketemu siapa kalau dua-duanya gak ada? Dulu Bu Indra. Saya cenderung ke teknik sih ya. Tapi sebenarnya lihat kondisi saya perlu apa. Kalau perlu yang bagian Pak Alvin, ya saya kontak Pak Alvin. Kalau teknik ke Pak Stefan. Biasanya saya ketemu Pak Alvin dulu. Kenapa tuh? Ya, Menteri Keuangan kan harus dijinakkan dulu. Oh, Menteri Keuangan. Jadi pesan-pesan plus-plus ya? Iya, iya, iya lah. Spek kan. Spek. Nah, kalau ke Pak Stefan kan saya lebih bicara detail tentang produksi. Apa konstruksi. Pak Stefan. Wih, kenapa Pak? Karena Pak Alvin ngeri. Bawa nota. Hahaha. Kalau Pak Stefan paling bawa meteran kan? Hahaha. Pak Alvin ngeri bawa nota. Hahaha. Nah, Werna. Ya. Pintu apa yang didorong oleh 10 orang tapi tidak bisa terbuka? Pintu yang didorong oleh 10 orang tapi tidak bisa terbuka. Pintu surga? Hahaha. Buar biasa. Tidak bisa terbuka. Yang tulisannya tare. Wow. Ini pertanyaan jenaka nih ya? Hahaha. Gatau Pak. Pintu sliding. Pintu sliding. Pintu sliding. Apa huruf kelima dari abjad? E. Atot. Huruf kelima dari abjad? D ya? D. Pintu. Eh. C. D. Eh. Eh. Nah, kira-kira menurut Bapak tuh makanan favorit Paiwan apa sih Pak? Soto selan. Hah? Soto selan ini sering mengeja ke sana ya? Iya. Saya juga terharu itu. Oh? Kempleng. Pecel. Hehehe. 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 Kadang-kadang masih panjang. Hehehe. Lumpia. Apalagi Pak? Pandeng. Yang lain. Hehehe. Hehehe. Nomor 9. Apa kepanjangan KMCT? Komisi. Nasional. Keselamatan Transportasi. Pak Suryanto. Ketuanya. Pak Zani. Salah. Komite. Eh, Komite. Komisi. Sorry, sorry, sorry. Sorry Pak Sur. Komisi. Nasional. Keselamatan Transportasi. Komite ya? Komite, komite. Hehehe. KNKT. Komite Nasional. Keselamatan. Transportasi. 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 Yee betul. Apa yang jauh di mata tetapi dekat di hati? Aduh. Itu. Hehehe. Hehehe. yang jauh dimata dekat di hati laksana tinggal di Jakarta laksana di Ungaran usus pak usus 11 bis apa yang biasanya ada di pohon biasanya serius bisa tuh bis yang ada di pohon bisa buah bisa daun bisa ranting bisa jambu bisa durian nah sebutkan alat keselamatan yang ada di dalam bus minimal dua seatbel palu pemecah kaca dua apar sama palu pemecah kaca itu aku apal karena mainanku itu lalu pemadam kebakaran seatbel bapak coba dibuka ada satu kertas dibalik kertasnya ada tulisannya kan sepertinya nah sekarang kan asal bapak dari Jawa Tengah nah lawan bapak tadi ada orang Sumatera Pak Sani mewakili Sumatera Pak Teddy Sunda ya sekarang Bapak coba improvisasi kata-kata itu opening sebagai hostnya laksana menggunakan bahasa Sumatera terserah mau Batak Palenbang mau mati kita hai sobat laksana bersama saya udah Tony di sini kalian jangan lupa ya subscribe ini channel led laksanabuz kalau enggak ketumbu ginjal kau Hai hah Hai saya Jerman aja ya gitauy Hai sahabat Laksana bersama saya Miss Andara Halo Rencang Laksana Sarang Abdi Sani Sok Tong hilapnya subscribe channel Laksanabes Pak di dalam DPP Organda kan ada Dewan Pembina Umum siapakah yang menjadi pembina umum Pak itu ada si Dekan KTB kalau nggak salah saya lupa namanya siapa Dirjen Perhubungan Darat Aduh siapa itu? Menteri Dalam Negeri RI Pak serius yang jelas yang saya tahu Suroyo Alibusul itu pembina Itu Menteri Dalam Negeri Bukan mantan Dirjen Perhubungan Darat Tito Karnavian itu tertulis aja Dekan saya pengurus DPP Organda kok kemauan saya Oke nomor 15 Pak pertanyaan matematika ini semua juragan bus pasti harus benar 5 ditulis Pak ditulis serius Pak Oke 5 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 Pangkat 2 ya? 2 nya pangkat 2 atau di dalam kurung pangkat 2? 2 pangkat 2 Oke 2 pangkat 2 Ditambah 9 pangkat 2 Dikurangi 4 pangkat 2 Sama dengan? Iya Bapak jawab 7 4 Salah Pak Salah 5 tambah 3 Ya kan? Tambah 2 pangkat 2 3 Pak Oh 5 pangkat 3 Tuh Kopok berarti aku 1, 3, 4 Salah juga Pak udah remit bisa Nyerah deh Ya udah Gimana rapot ngambil di kelurahan? Makasih Pak Pak nih Makasih Mbak Andara Gimana rapot ngambil di kelurahan? Berapa? Boleh pulang? 5 Pak patah 3 tambah 2 15 17 32 Banyak deh hasilnya Chan Perapa? Waktu pelajaran ini aku lagi di kantin coret-coret ini netizen kamu jangan bikin mau saya itu kucing tidur juga terima kasih kepada sahabat laksana yang selalu mendukung kegiatan kami laksanakan selamat menikmati